Di saat semua orang murga kepada Alia, Pak Erick siap pasang badan untuk Alia. Selamat datang kembali di Youtube channel Hansamunaraul yang akan selalu menyajikan review film sinetron tertawan hati episode sebelumnya, dan prediksi episode berikutnya. Sebelumnya Mimin doakan semoga pemirsa yang disini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton. Wow, benar-benar sinetron tertawan hati ini tidak bisa diduga dan ditebak ya guys. Si Mario yang selama ini diharapkan Alia agar segera membaca surat yang ditulis Alia untuknya, dengan harapan agar Mario mengetahui jati diri Alia yang sebenarnya, namun kenyataannya sampai sekarang, jangankan membacanya. Surat itu malah hilang dan jatuh ke tangan Alisa. Mario memang benar-benar laki-laki yang tidak bisa diharapkan, apalagi diandalkan. Yang dipikirin cuma cinta, cinta, dan cinta saja. Benar-benar sama sekali tidak pernah menggunakan logikanya, melainkan hanya perasaan saja yang jadi patokan hidupnya. Benar-benar laki-laki yang gampang dimanipulasi, gampang dikelabuhi, dan gampang untuk mencintai, apalagi membenci. Perasaannya sangatlah labil sehingga mudah sekali untuk berubah-rubah. Begitu juga Alia, orang kayak Mario aja kok sampai dicintai segitunya. Apa Alia gak lihat toh, bagaimana karakter Mario yang sangat labil dan tidak bisa tegas dalam menyikapi hidup ini. Sehingga hidupnya jadi hancur gara-gara soal cinta dan cinta saja. Alia juga sama, tidak pernah menggunakan logikanya, yang dia pikirkan hanya Mario dan Mario saja. Alia sama sekali tidak pernah peduli dengan perasaan Pak Erick. Alia tidak pernah mau tahu bagaimana ketulusan dan pengorbanan Pak Erick selama ini terhadap dirinya. Alia selalu datang ke Pak Erick hanya di saat dia membutuhkan bantuan Pak Erick saja. Dan di saat semuanya sudah berjalan dengan lancar, Alia meninggalkan Pak Erick dan bersenang-senang dengan Mario. Alia tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan Pak Erick, pada saat melihat kemesraan Alia dengan Mario. Baik Alia maupun Mario, mereka berdua sama-sama egois hanya memikirkan perasaan mereka saja. Dan seperti yang telah kita saksikan tayangan tadi malam, di mana akhirnya Budewi mengetahui identitas asli Alia yang sebenarnya. Namun sayangnya, Alia tidak menceritakan secara detail, bagaimana kronologinya kok Alia bisa menggantikan peran Alisa di rumah Mario. Sehingga Budewi mengira kalau Alia adalah orang jahat, karena telah berusaha mengambil posisi Alisa dan mengambil semua yang telah menjadi milik Alisa. Budewi benar-benar merasa terpukul dengan sebuah kenyataan yang baru saja diketahuinya. Padahal belum lama ini Budewi sangat bersyukur sekali, karena melihat perubahan sifat dan karakter Alisa yang dulunya bejat seperti iblis, dan sekarang telah berubah jadi sangat baik seperti malaikat. Bahkan Budewi dan Pak Lukman mengira, bahwa doa-doanya selama ini telah dikabulkan, yaitu memiliki putri yang karakternya baik dan juga syoleha. Namun saat ini, Budewi sudah melupakan itu semua. Yang sekarang sedang Budewi alami adalah, dia sangat terguncang sekali bahwa anak yang selama ini dia sayangi dan dia bela mati-matian, ternyata bukanlah putrinya. Budewi sangat murga kepada Alia dan langsung mengusir Alia dari rumahnya Budewi. Dan lagi-lagi Alia datang ke rumah Pak Erik sambil menangis-nangis. Dan bercerita kalau Budewi sudah mengetahui identitas asli Alia. Seperti biasa Pak Erik selalu menerima Alia dengan tangan terbuka dan siap membantu Alia kapan saja dan dimana saja. Untungnya saat ini Alia memang sudah tinggal di rumah Pak Erik untuk sementara waktu, jadi sementara Alia belum mempunyai tempat tinggal yang baru, mungkin Alia bisa lebih lama lagi untuk tinggal di rumahnya Pak Erik. Atau mungkin Alia bisa tinggal selama-lamanya di rumah Pak Erik, sebagai istrinya Pak Erik. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Budewi pulang dari tempat pemakaman dan datang ke rumahnya Pak Erik. Karena untuk saat ini Budewi dan Pak Lukman memang sengaja menemani Alia tinggal di vilanya Pak Erik. Budewi datang dan langsung menjelaskan kepada Pak Erik, bahwa Alia yang berada di rumahnya bukanlah Alisa Putri Budewi. Budewi dengan menggebu-gebu mengatakan, bahwa Alia telah sengaja menipu semuanya untuk mengambil alih semua yang telah menjadi milik Alisa. Seketika Pak Erik membantah dan menolak semua tuduhan Budewi terhadap Alia. Pak Erik langsung mengatakan bahwa apa yang dikatakan Budewi semuanya adalah tidak benar. Pak Erik juga bilang, kalau dalam hal ini Alia tidaklah patut untuk disalahkan. Budewi terkejut dan merasa heran karena ternyata Pak Erik selama ini sudah mengetahui perihal kebohongan Alia, bahkan telah membelanya. Kemudian Budewi menanyakan, apa dasar Pak Erik bisa mengatakan bahwa Alia tidak bersalah. Lalu Pak Erik menjelaskan semua kronologinya kepada Budewi, mulai dari pertemuan Alia dengan Alisa sampai Alisa menjebak Alia hingga berada di dalam rumah Mario sebagai istri Mario. Jadi, bukannya Alia sengaja berpura-pura menjadi Alisa untuk membohongi semuanya, melainkan Alia terpaksa melakukannya karena telah masuk dalam perangkap Alisa hingga berada di dalam rumah Mario. Meskipun Pak Erik sudah berusaha menjelaskan semuanya secara detail, namun Budewi masih tidak bisa menerima pembelaan yang dilakukan oleh Pak Erik untuk Alia. Budewi segera pergi meninggalkan rumah Pak Erik, dan langsung menemui Pak Lukman untuk menyampaikan hal ini. Betapa terkejutnya Pak Lukman setelah mendengar penjelasan dari Budewi perihal identitas Alia yang sebenarnya. Bahkan Pak Lukman hampir saja mengalami serangan jantung setelah mendengar kenyataan tersebut. Kemudian Budewi dan Pak Lukman berencana ingin mencari Alisa dan mengajaknya pulang, namun mereka berdua tidak mengetahui tempat tinggal Alisa yang sekarang. Budewi yang sedang dalam keadaan emosi sekali, langsung menelpon Mario dan memberitahu soal identitas Alia yang sebenarnya. Budewi sudah tidak lagi memikirkan tentang kebaikan dan ketulusan Alia, melainkan hanya fokus ingin mencari Alisa dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Mario sangat terkejut dan masih tidak faham dengan apa yang dimaksudkan Budewi lewat telepon soal identitas Alisa dan Alia. Namun Budewi tidak menghiraukannya, dan langsung menanyakan alamat di mana Alia sekarang berada. Setelah Mario memberitahukan alamat Alia kepada Budewi, Budewi segera menutup teleponnya. Sementara Mario yang masih penasaran dengan semua perkataan Budewi, Mario menjadi penasaran dan segera menelpon Alia. Alia kaget begitu melihat ada panggilan dari Mario, dan Alia bingung apakah harus diangkat atau tidak. Di tengah kebingungan tersebut, akhirnya Alia minta pendapat Pak Erik apakah Alia perlu mengangkat telepon dari Mario atau tidak. Pak Erik menyarankan agar Alia tidak usah mengangkatnya, dan biarkan Pak Erik yang berbicara dengan Mario. Itulah prediksi episode selanjutnya, dan apakah nantinya Pak Erik akan memberitahu identitas asli Alia kepada Mario, ataukah tidak. Saksikan terus sinetron tertawan hati setiap malam hanya di SCTV. Terima kasih telah menonton!